Halo assalamualaikum julur, semuanya bersama saya di video ngawi di video kali ini saya akan mereview dan juga check sound dari kit equalizer 7 band skematik dari pak anis tardi nanti kita akan review seperti apa untuk fitur fiturnya dan nanti kita akan coba tes untuk suaranya bagi yang penasaran seperti apa untuk videonya silahkan ditonton sampai habis dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih nah kemudian ke videonya disini saya sudah ada sebuah kit equalizer 7 band jadi kit equalizer 7 band ini dia ada 7 buah pengaturan dari masing-masing frekuensinya dan ini adalah kit skematik dari pak anis tardi sudikan ini untuk penjelasan lebih lanjutnya bagi tutur yang pengen lihat seperti apa untuk penjelasan dan juga untuk skematiknya silahkan lihat di deskripsi video saya sudah taruh linknya disitu nah jadi kit equalizer 7 band ini adalah kit equalizer yang emang bener simple ya simple karena apa? karena dia cuma 7 potensio tapi dia sudah mencakup nada ini ada mulai dari 61 hz sampai dengan 16,5 kHz bisa dibilang ini mulai dari low sub ya low sub hingga ke high hingga ada high nah ini 61 hz ini bisa dibilang dia low sub ya bukan subwoofer yang terlalu rendah blur karena itu mungkin di 40 hz atau 50 hz ya tapi ini di 61 hz yang mana ini sangat cocok sekali untuk speaker dulur-dulur yang mungkin tidak terlalu bisa merespon nada yang terlalu rendah ya karena kalau kita main di 61 hz ini bisa dibilang ya masih banyak lah speaker speaker subwoofer yang masih mampu low sub gitu jadi disini mulai dari nada 61 hz lalu 150 hz 402 hz 1 kg 2,5 kg 7 kg sampai yang paling tinggi adalah 16,5 kg ini untuk nada high nya nada twitter nya jadi turut-turut bisa gunakan kit equalizer ini di semua nada jadi misalkan tergantung dari kebutuhan misalkan untuk kebutuhan yang nada rendah ya mungkin bisa main di nada rendahnya ini kalau misalkan pengen nada yang nada tinggi bisa dimainkan dan juga di di apa namanya di di kombinasikan lah sesuai dengan kebutuhan dari dulur-dulur masing-masing seperti itu nah ini apa namanya kit equalizer ini bisa dibilang cukup simple sekali dan juga cocok untuk pemula karena pengaturan pengaturan dari frekuensi ini tidak terlalu banyak cuma 7 tetapi sudah sangat lengkap mulai dari nada rendah sampai nada tinggi kalau misalkan dulur-dulur baru pemula tapi langsung main equalizer yang channel nya itu banyak misalkan 4-30 channel gitu atau ya 30 channel 24 channel itu mungkin agak sedikit lebih sulit karena itu lebih spesifik lagi lebih detail kalau ini dia lebih simple lebih simple seperti itu lebih simple simple banget ini nah nanti untuk kitnya sendiri ini dia bisa di supply 15V DC jadi tegangannya pakai tegangan DC ya lor ya dia menggunakan tegangan DC jadi ini harus menggunakan power supply tambahan nah disini ada voltase plus ground dan voltase min yang mana ini untuk tegangan supply nya ya 15V DC 12V DC juga bisa tapi optimalnya di 15V DC nah ini untuk input nya jadi untuk input ini dia input nya disini ada input 1 nomor 1 dan nomor 2 jadi nomor 1 ini untuk ground nya nomor 2 ini untuk plus nya lalu output nya di sebelah sini ini untuk nomor 1 ini untuk plus nya dan nomor 2 ini ground nya ya dan ini kalau equalizer ini seperti ini itu dia lebih cocoknya lagi dikombinasikan ya jadi misalkan dikombinasikan dari jadi dari misalkan output dari tune control misalkan output dari tune control dia masuk ke kesini ke input lalu output nya ini masuk ke power gitu jadi dia kalau dikombinasikan dengan tune control saya rasa tune control dulu baru masuk ke equalizer baru ke power gitu jadi nanti untuk mengaturan adanya dia bisa lebih spesifik lagi misalkan di setting bass dari tune control nya itu di setting bass disininya juga di posting bass nya nah itu bisa lebih dapat lagi gitu tapi kalau equalizer ini tidak dikombinasikan itu juga tetap tetap bisa suaranya tapi lebih enak lagi kalau dikombinasikan pakai entah itu pakai parametrik pakai mixer pakai apa namanya pakai tune control itu jauh lebih bagus lagi gitu jadi saya sarankan sih ini dikombinasikan ya apalagi dikombinasikan dengan kit kb300 itu oke banget soalnya kit kb300 itu kan dia untuk nadanya itu sudah apa ya spesifik gitu nada bass nya itu dia nge bass banget mid nya nge mid banget high nya juga high banget jadi nanti kalau misalkan ditambah dengan ini itu bisa lebih detail lagi bass nya itu bisa misalkan mau dibuat yang lebih dek bisa di bisa di posting pakai equalizer ini seperti itu ini bagus dikombinasikan dan ini untuk pcb nya dia menggunakan dua layer lho ya menggunakan pcb2 layer dan untuk warna pcb ini menyesuaikan bisa kadang-kadang bisa hijau bisa biru bisa ungu gitu nah ini salah satunya contoh yang ungu ya jadi menyesuaikan enggak harus selalu hijau bisa juga ungu seperti ini dan untuk kualitas sama aja cuma mungkin beda warna gitu seperti itu nah kalau ya ini langsung saja kita langsung kita tes tapi disini saya tes nya tidak saya kombinasikan ya jadi ini dari hp langsung masuk ke input lalu output nya langsung ke power itu sudah enak apalagi kalau kita kombinasikan nanti jauh lebih enak mungkin nanti di next video kita akan coba kombinasikan pakai kb300 oke kita instalasi dulu langsung kita tes suaranya seperti apa nah kalau ya ini sudah selesai saya instalasi dan seperti yang saya bilang tadi ini input nya langsung ke hp ya oke kita langsung play musiknya kita mulai dari nada yang paling rendah dulu nah itu contoh ngeboosting nada bass nya ya ngeboosting nada bass nya sekarang kita coba posting nada mid nya oke sekarang kita coba nada hike nya sekarang kita coba kombinasikan semuanya ya kita cari settingan yang paling enak Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih